Tiga maha besar jilid tiga. Semua orang menganggut dengan mulut membungkam, mereka menantikan perkataan pemuda itu lebih jauh. Dengan sorot metu yang tajam, Hoa Tian Hang menyapu sekejap wajah para jaga, kemudian katanya lebih jauh, menurut pendapat Boampuace, lebih baik sebelum kejadian kita tentukan lebih dahulu seseorang, sebelum pertarungan masal berkobar kita tantang Tian Ik Chu lebih dahulu serta berusaha keras untuk menanggut. Menggetar putungkan pedang Puan Leong Teokia miliknya itu. Mendengar perkataan ini semua orang segera saling berpandangan dengan mulut membungkam, dalam hati mereka pun memikirkan siapakah orang yang cocok untuk maju pada babak pertama ini serta mengambil lopertugas tersebut. Tiba-tiba Chu Im Ta Isu berkata, Hoa Hu Jin, pekerjaan itu merupakan suatu pekerjaan yang berat dan maha penting, aku lihat terpaksa Hu Jin harus turun tangan sendiri Hoa Hu Jin termenung beberapa saat lamanya, kemudian sambil menghela nafas, ia gelengkan kepalanya berulang kali. Sejak permulaan sampai sekarang, aku orang Bun Siowih tak pernah menggunakan senjata, kalau dikatakan untuk membereskan jiwa Tian Ik Chu memang gampang sekali, tapi untuk menggetarkan pedang mustikanya sampai kuntung pekerjaan ini terlalu sulit. Aneh benar teriak Tio Sem Koh dengan dayi berkerut, kalau memang untuk membereskan jiwa Tian Ik Chu gampang sekali, apa salahnya kalau sekali hantam kau bereskan saja bajingan-bajingan itu Hoa Hu Jin tertawa getir. Sem Koh, terus terang saja ku katakan bahwa tenaga pukulan yang kumiliki pada saat ini mungkin tak akan mampu ditahan oleh siapapun juga di kolong langit dewasa ini bagus sekali, kalau memang baik itu kenapa engkau harus sungkan-sungkan lagi A.A.A.I. Sem Koh dengarkan dahulu perkataanku. Katakanlah aku nenek tua akan mendengarkan, Hoa Hu Jin menghela nafas panjang ujarnya, tenaga pukulan yang kumiliki bagaikan air dalam gentong saja lebih banyak serangan yang dipergunakan makin berkurang tenaga pukulanku jumlah pukulan yang bisa kupergunakan pun tertentu sekali jumlahnya lalu berapa banyak pukulan yang mampu kau lancarkan tanya Tio Sem Koh dengan hati tercengang. Itu sih tidak menentu, tenaga pukulanku bisa digunakan dalam satu kali pukulan belaka dapat pula dipergunakan secara menghemat dan sampai beberapa puluh pukulan he-eh, 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 selamanya engkau memang paling suka memperhatikan segala macam keandahan seru Tio Sem Koh sambil gelengkan kepalanya berulang kali. Ibu tiba-tiba Hoa Tian Hang berseru, bila tenaga pukulanmu telah habis dipergunakan maka bagaimanakah dengan kesehatan badanmu cuim tai sum menghela nafas panjang? Pikirnya, kebaktian bocah ini terhadap ibunya benar-benar tak dapat dibandingkan dengan orang lain tampak Hoa Hujim tersanyim sambil memandang ke arah putra kesayangannya. Ia berkata, semua harapan pada saat ini terletak di atas pundak kita, sudah sepantasnya kalau kita berusaha untuk menghindarkan diri dari pertanyaan itu, timbulah perasaan curiga dalam hati Hoa Tian Hang. Tanyanya lebih jauh, bagaimana dengan luka lama yang ibu derita dan pukulan beracun itu? Engkau tak usah banyak bertanya tukas Hoa Hujim cepat. Setelah berhenti sebentar, tiba-tiba ujarnya lagi dengan suara lembut, aku pun tak akan mengelabungi dirimu, luka racun yang kederita akibat serangan tempoh hari berhasilku sambing dengan tenaga dalamku, Jikalah tenaga murniku habis digunakan maka luka racun itu akan kambuh kembali Hoa Tian Hang jadi amat terperanjat. Bukankah pada waktu itu keadaan jadi payah sekali tiba-tiba ia temukan wajah ibunya diliputi perasaan tak senang hati, buru-buru ia tutup mulut tidak berbicara lagi. Hujim, ilmu pukulan apa sih yang kau pelajari? Kenapa gejalannya sama sekali bertolak belakang dalam keadaan pada umumnya? Tanya cuim tai isu kemudian, apakah engkau dapat memberi keterangan sehingga pin ceng sekalipun dapat menambah pengetahuan ilmu telapak? Yang aku pelajari adalah peleburan antara ilmu telapak Tian Lui Chiang pukulan geledek dengan Heksep Chiang ilmu pukulan malaikat hitam ilmu sesat aliran kiri bukanlah suatu kepandayan yang patut dibanggakan. Cuim tai isu mengerutkan dahinya mendengar ucapan tersebut katanya. Seringkali aku dengar orang berkata bahwa ilmu Tian Lui Chiang ialah ilmu pukulan yang paling keras di kolong langit sebaliknya ilmu pukulan Heksep Chiang adalah, Ho Ahu Jin menangkap tangannya dan tertawa. Ilmu pukulan Heksep Chiang terdiri dari banyak ragamnya, sifat racun yang di gunung pun berbeda-beda, dan yang mengandalkan racun bangkai, racun ular, racun tumbuh-tumbuhan dan juga racun yang bersifat dingin, meskipun begitu kebanyakan racun yang dipakai adalah racun yang ada dalam jagad, dengan dilatih secara tekun maka racun itu mencampur baur dengan angin pukulan, Siapa yang terhentam isi perutnya pasti luka keracunan, sebaliknya racun yang kugunakan adalah racun batu yang ada di daftar perut bumi setelah berhenti sebentar, sambil tertawa getir sambungnya lagi, racun ini ganas sekali, siapa yang terkena pasti mati. Hari mau ganas mengandalkan air sungai, kalau dibicarakan benar-benar memalukan sekali tanpa sadar sorot metu semua orang dialihkan ke arah telapak tangannya yang putih mulus itu, tampaklah sekilas gumpalan hitam tercekat pada telapak tangannya, gumpalan hitam itu melompat-lompat seperti mau loncat keluar, membuat orang yang melihat jadi ngeri rasanya. Setelah suasana hening beberapa saat lamanya, tiba-tiba Ciong Lian Hek berkata kembali dengan suara lantang. Taisu, engkau gunakan senjata sekop menggantikan senjata Toya, setelah berlatih 10 tahun pasti sudah mendapatkan kemajuan yang pesat bukan bagaimana kalau tugas berat pada pertarungan babak pertama ini ku bebankan kepadamu mendengar pertanyaan tersebut. Mula-mula Cu Im Taisu nampak agak tertegun kemudian dengan kepala tertunduk termenung beberapa saat lamanya. Seperminum teh kemudian dia angkat kepala dan menjurah, sejak kekalahan dalam pertemuan besar Pak Beng Hwe, Pin Cheng telah mengasingkan diri selama 10 tahun. Lamanya tanpa sehari pun berani angkat kepala, dalam pertemuan Kian Chiao Tai Hwe nanti, walaupun aku masih belum mampu untuk membebaskan jiwa Tian Ik Chu, namun untuk mempertaruhkan jiwa guna menggetar kutung pedang mustika milik imam tua itu, Pin Cheng yakin masih mampu untuk melakukannya luar biasa. Apakah engkau ingin melatih dirimu jadi Buddha dan selamanya tidak mati teriak Tio Sem Koh demi keadilan serta kebenaran Pin Cheng tidak takut mengorbankan jiwa ragaku, cuma saja Tian Ik Chu adalah seorang ketua perkumpulan besar, lagi pula tuan rumah penyelenggaraan pertemuan besar Kian Chiao Tai Hwe, sedangkan Pin Cheng bukan seorang jagoan yang kenamaan, berada di hadapan para jago dari seluruh jagad. Kendati pun Pin Cheng mengajukan tantangan untuk berdual, belum tentu Tian Ik Chu bersedia untuk melayaninya kau maki saja nenek mo yang delapan belas turunannya, masa dia tetap tidak akan ambil penulis ru Tio Sem Koh dengan gusar. Chu Im Tai Su agak tertegun mendengar perkataan itu, sambil tertawa segera ujarnya, Tian Ik Chu adalah seorang pemimpin tertinggi dari perkumpulannya, ia pasti akan mengutus jago lihai lainnya untuk melayani tantanganku itu. Aku lihat ilmu silat yang dimiliki Tio Lo Tai jauh lebih tinggi daripada kepandayan Pin Cheng, nih hai atau tidak kenapa seru Tio Sem Koh dengan mata melotot besar, apakah aku nenek tua kalah dengan dirimu hoa hujin segera goyangkan tangannya berulang kali, serunya agak keras, Sem Koh, buat apa sih musyi bersilat lidah persoalan ini amat serius sekali. Tian Ik Chu sebagai cuan rumah bagi diselenggaranya pertemuan besar Tian Tio Tai Hue, sebelum mencapai babak terakhir tak mungkin ia bersedia untuk turun tangan sendiri, kalau memang begitu, apa itu pedang emas pedang perak, bukankah kita sudah bicarakan persoalan itu dengan percuma saja teriak Tio Sem Koh kembali. Engkau tak usah terburu nafsu, sebodoh-bodohnya manusia pasti akan berhasil juga, mari kita berunding kembali persoalan ini secara masak, akhirnya kita pasti akan berhasil mendapatkan suatu care yang baik siolong, Mampukah engkau menangkan tong Tian Kau Chu tiba-tiba Li Hoa Sian Chu bertanya, aku sama sekali tak becus jawab Hoa Tian Hang dengan wajah agak jengah, bicara yang sesungguhnya aku masih bukan tandingan dari Tian Ik Chu, Li Hoa Sian Chu segera menghela nafas panjang, Ujarnya, Tian Ik Chu adalah salah seorang di antara musuh-musuh besar pembunuh ayahmu, jikalau engkau menggunakan dali hendak menuntut balas bagi kematian ayahmu, berada di hadapan umum mungkin saja Tian Ik Chu terpaksa harus munculkan diri untuk melayani dirimu, Lagi pula engkau masih muda dan merupakan angkatan yang lebih muda, siapa tahu kalau Tian Ik Chu merasa yakin dapat menangkan dirimu dan segera turun tangan melayani tantanganmu itu, perkataan Ji Su Chi sedikit pun tidak salah sahut Hoa Tian Hong Sambil menggertak gigi, ujarnya kembali, sebenarnya aku ingin sekali mengatakan Imam Siluman itu untuk berdua satu lawan satu, aku hanya khawatir kekalahanku bakal mempengaruhi semua keadaan Tio Semkoh yang semakin berpikir semakin kesal, Tiba-tiba loncat bangun dari atas tanah dan berteriak sambil menghantamkan tongkat besinya ke atas tanah, perahu yang tiba di ujung jembatan tentu akan lurus sendiri siapa kalau berani bicara tidak keruan lagi, Jangan salahkan kalau aku nenek tua segera akan memberi hadiah satu pukulan yang keras 44 perkataan dari Tio Lotai tidak salah seru cimpecuan pula dengan suara keras Daripada duduk sambil berbicara lebih baik kita gunakan kesempatan ini untuk berlatih ilmu silatnya sendiri-sendiri, pada saat itu Fajar telah menyingsing di ufuk sebelah timur, di atas bukit tampaklah jago-jago dari kalangan lurus itu sedang melatih ilmu silatnya masing-masing dengan tekun dan rajin Hoa Hujain duduk di atas batu gunung sambil menyaksikan putranya berlatih ilmu pedang Hoa Tianhang sendiri dengan gerak naga langkah harimau memainkan pedang bajanya dengan penuh bersemangat Di bawah sinar matahari tampaklah cahaya tajam memancar keempat penjuru menyilaukan mata orang, angin pedang menderu-deru amat memekikan telinga Nihoa Siancu Maju mendekati, lalu berkata sambil tertawa, sewaktu masih berada di selat buhi yang kok tahun berselang, ilmu silat yang dimiliki siyaulong masih belum dapat menangkan diriku, tapi sekarang agaknya lima puluh gebrakampun aku sudah tak mampu untuk melayani dirinya, tiga dewi dari wilayah Biau adalah tamu terhormat Hoa Hujain tak berani bersikap ayal, segera ia tersenyum sambil menjawab, nona memiliki kepandayan ahli di bidang lain, tentu saja kemajuan yang diperoleh dalam bidang ilmu silat agak lambat ciwi Siancu pun berjalan mendekat, lalu menimbrung dari samping, Hujain, ilmu pedang siyaulong meskipun hanya terdiri dari enam belas jurus belaka akan tetapi setiap kali tampaklah muncul gerakan. Gerakan baru yang serba aneh dan belum pernah terlihat sebelumnya, setelah kuamati dengan lebih seksama terasa oleh ku bahwasannya ke enam belas jurus ilmu pedang itu merupakan serangkaian garis besar dari suatu kepandayan belaka, sedangkan isinya sebenarnya amat luas dan memiliki perubahan yang tak terhitung banyaknya Hoa Hujain menghela napas panjang katanya, rangkaian ilmu pedang itu sebenarnya merupakan hasil ciptaan dari mediang ayahku, sayang sekali waktu berlatih terlalu singkat sehingga Senji tak mampu untuk melatih inti sari yang sebenarnya di tengah pembicaraan, Hoa Tianhang telah selesai memainkan jurus pedangnya, baru saja tarik kembali senjatanya untuk minta petunjuk pada ibunya, tiba, tiba terdengar Ciong Liang Kek mementak keras, Tianhang, lihat pedang Hoa Tianhang tertegun, bayangan manusia berkelebat dan cahaya tajam pun tahu-tahu sudah muncul di depan mata. Membuat si anak muda itu terpaksa harus cepat-cepat menggerakkan pedangnya untuk menyambut datangnya serangan tersebut. Lihat pedang, lihat pedang bentak Ciong Liang Kek berulang kali. Di tengah bentakan keras pedangnya laksana sambaran dan ledakan guntur berkilauan memenuhi angkasa, serangan-serangan gencar yang dilancarkan semuanya ditujukan ke arah jalan darah penting di seluruh badan Hoa Tianhang. Dalam keadaan begitu, terpaksa pemeria si Hoa itu harus putar pedangnya untuk menyambut serangan musuh Namun lama-kelamaan ia merasa kepayahan, segera pikirnya, Lo Chiang Pue turun tangan begini gencar, aku mana sanggup untuk melayaninya ayolah menyarang secara benar-benar. Tiba-tiba A. Ciong Lian Hek mementak dengan penuh kegusaran. Hoa Hujang termenung sebentar, kemudian ia pun ikut berseru dengan suara lantang, Tiong Lian Chiang Pue ada maksud untuk menggembeleng diri Musenji layanilah dengan sepenuh tenaga Hoa Tianhang merasakan semangatnya berkobar, ia membentak keras dan pedangnya segera disapu ke depan untuk menolong posisinya. Bukankah engkau berhasrat untuk menggetarkan pedang pusaka Poan Lian Teo Hujang milik Tian Ik Chu sewaktu diselenggarakannya pertemuan besar Hian Chiao Tai Hujang. Nah layani dulu serangan pedangku ini seru Tiong Lian Hek dengan suara lantang. Boan Pue tak berani bertindak kurang ajar sahut Hoa Tianhang sambil putar senjata untuk menyambut datangnya ancaman musuh. HMM tak usah bicara begitu, belum tentu engkau mampu untuk menggetarkan pedangku ini, sungguh gagah dan bersemangat lo Tiong Pue ini pikir Hoa Tianhang di dalam hati, kalau aku bertindak sungkang-sungkang terus, justru tindakanku ini malahan akan bangkitkan kemarahannya. Berpikir demikian, ia segera menggetarkan pedangnya dan langsung menerjang ke arah pedang lawan. Kurang ajar bentak Tiong Lian Hek. Ujung pedangnya segera menggetarkan berpuluh-puluh bunga perak yang menyiliaukan mata. Dengan suatu gerakan cepat, ia serang dada pemuda itu. Hoa Tianhang terkesiap, sekuat tenaga ia loncat ke belakang sejauh beberapa tombak dari tempat semula, ketika ia menengok ke atas dadanya maka tampaklah pakaian yang dia kenakan telah bertambah dengan 20 buah lubang kecil yang rumit dan rapi. Hoa Hujin segera tertawa dan memuji, Suatu jurus Cu Sian Tiao Keng atau para dewa menghadap atasan yang sangat indah. Aku rasa kesempurnaan ilmu pedang yang dimiliki Tiong Lian Hek tak akan jauh lebih hampuh daripada serangan tersebut. Hujin memahami bukan, bahwa kepandayan yang dimiliki bajingan Tiong Lian Hek bukan hanya terbatas pada jurus pedang belaka. Kata Tiong Lian Hek dengan nada tertawa. Untuk menggetarkan pedang lawan hingga patah, engkau harus menyerang ke arah bagian tubuh lawan yang penting dan lemah, kalau menyerang pedang lawan secara ngawur begitu, bukan sama artinya mencari jalan kematian buat diri sendiri merah padam selembar wajah Hoa Tianhang. Setelah mendengar perkiraan itu, sahutnya kemudian, Bo Ampue memang sangat bodoh. Sekarang aku telah mengerti tiba-tiba Cu Imtai Sumaju menghampiri dan berkata, Hoa Hujin, setelah Pim Cheng berpikir pulang pergi, aku segera merasa kendatipun setiap saat dan setiap detik kita melatih ilmu silat kita secara tekun dan rajin setetes demi setetes dikumpulkan. Hal itu tidaklah mendatangkan manfaat yang terlalu banyak, lain halnya dengan Tianhang, mula tenaga dalamnya memperoleh kemajuan pesat karena pengaruh racun teratai empedu api kemudian badannya jadi enteng karena pengaruh lengci berusia seribu tahun, hal ini membuat dia memiliki dasar kekuatan yang benar-benar sangat tangguh, Sepantasnya kalau kita gembleng dirinya secara tekun dan rajin sebab dialah satu-satunya kekuatan yang bisa kita harapkan serta andalkan budi kebaikan Taishu sangat mengharukan hati kami berdua ujar Hoa Hujin dengan serius. Setelah termenung beberapa saat lamanya, tiba-tiba ia berpaling ke arah Hoa Tianhang dan berseru, senji, berlutut buru-buru Hoa Tianhang maju ke depan dan jatuhkan diri berlutut di atas tanah, Katanya, Ananda siap mendengarkan nasihat ibu. Dengan suara dalam Hoa Hujin segera berkata, Chu Imtaisu serta Chowlian Chiampoiei adalah sahabat karib mendiang ayahmu, setelah Chiampoiei berdua maksud untuk menggembeleng engkau jadi naga maka engkau harus berjuang secara tekun dan rajin untuk mencapai tingkat seperti yang diharapkan, Janganlah sampai engkau menyanyiakan maksud baik dari kedua orang Chiampoiei itu Hoa Tianhang mengiakan, Ia segera memberi hormat kepada Chu Imtaisu serta Chowlian Hek sambil berkata, Terima kasih banyak atas kesediaan Lo Chiampoiei untuk membimbing seri yang membina dari ku tak usah banyak adat seru Chiong Lian Kek sambil ulapkan tangannya, keluarkan segenap kepandayan yang kau miliki. Lebih cepat ia mampu mengalahkan kami berarti kekuatan bagi rombongan kita jauh lebih kuat dan ini berarti harapan kita untuk melanjutkan hidup pun semakin besar. Hoa Tianhang segera bangkit berdiri, sambil memberi hormat, serunya kembali, Bo Ampuei akan berusaha dengan sepenuh tenaga, aku tak akan berani bermalas-malasan air muka Chiong Lian Hek tetap hambar, pedangnya direntangkan ke depan menerjang maju ke depan. Buru-buru Hoa Tianhang putar pedang menyambut datangnya serangan, seluruh perhatiannya dicurahkan jadi satu untuk menghadapi pertempuran itu, sedikit pun ia tak berani berayal. Ilmu pedang yang dimiliki Chiong Lian Hek mengutamakan keganasan serta ketelengasan, dengan bantuan tenaga dalamnya yang amat sempurna, boleh dibilang setiap serangannya disertai desingan angin tajam. Sebaliknya ilmu pedang yang dipergunakan Hoa Tianhang lebih bersifat terbuka namun kokoh dalam pertahanan. Dan tajam dalam serangan, meskipun sudah bertempur 5-60 jurus lebih, namun kedua belah pihak masih tetap bertahan dalam posisi seimbang. Hoa Hu Jin yang mengikuti jalannya pertempuran dari sisi arna, tiba-tiba berseru dengan suara berat, keluar dari posisi buang menuju ke tempat kedudukan Kuiwi, gunakan jurus Heng Hui Che Iye Tian atau pelangi melayang di angkasa serta liong kin ek ya atau naga bertarung di tanah liat. Beberapa patah kata itu diutarakan amat cepat, Hoa Tianhang tak sempat berpikir panjang lagi. Segera geserkan langkahnya dua tindak ke samping, pedang digetarkan ke atas dan sereet. Sereet secara beruntun melancarkan dua babatan kilat. Kedua jurus serangan terserat merupakan jurus ke-11 dan ke-12 dari rangkaian ilmu pedang yang dipelajari Hoa Tianhang serta entah berapa ribu kali, sekali bergerak serangannya secara otomatis meluncur keluar dengan sedirinya. Chiong Lian Hek sendiri ketika mendengar Hoa Hu Jin memberi petunjuk kepada putranya, satu ingatan segera berkelebat dalam benaknya, pedang panjang dengan cepat menerjang maju ke depan. Tampaklah pedang bajah Hoa Tianhang mencuak ke atas, mula-mula memunahkan serangan yang dilancarkan olehnya, baru saja dia akan berubah jurus serangan mendadak pedang si anak muda itu dengan jurus Leong Kien Ekyat telah membabat pinggangnya. Dalam keadaan begini, bagi Chiong Lian Hek kecuali menangkis datangnya ancaman tersebut satu-satunya jalan loncat mundur keluar gelanggang. Namun rupanya ia sudah mempunyai perhitungan, di saat yang kritis pedangnya segera diayun ke samping dan berpapasan dengan pedang bajah Hoa Tianhang, meskipun begitu senjatanya sama sekali tidak terbentur olehnya. Chu Im Tai Su segera tertawa dan berseru, Hu Jin benar-benar sangat lihai, Chong Liang Heng pun hebat sekali sambil siapkan senjata sekopnya, ia segera berseru, bersiap-siaplah, Pin Cheng akan turut terjun ke dalam gelanggang setelah mendapat petunjuk dari ibunya, Hoa Tianhang berhasil memperbaiki posisinya tetapi baru saja menghembuskan napas lega mendadak terasalah cahaya perak berkilauan di angkasa, segulung desiran angin tajam tau-tau sudah menghantam batok kepalanya. Ia sudah pernah merasakan kelihayaan dari Chu Im Lai Su dan mengetahui pula kalau dibalik senjata sekopnya itu tersimpan tenaga raksasa seberat ribuan kali, ia tak menerima keras lawan keras, badannya segera berkelit ke samping dan menerjang Chiong Lian Heng. Terdengar Chiong Lian Heng pun ambil kesempatan itu mengirim satu pukulan kembali ke arah depan. Dengan kerjasama dari kedua orang ini, boleh dibilang serangan-serangan yang dilancarkan termasuk kuat dan ampuh, Hoa Titan Hong yang harus menghadapi serangan dua orang sekaligus jadi keteter hebat. Kriing senjata sekop Chu Im Tai Su menyambar lewat menggetarkan pedang baja dari Hoa Tian Hang hingga mencelat ke angkasa, sementara Chiong Lian Heng dengan tak kenal ampun segera melancatkan satu tusukan kilat ke arah tubuhnya. Hoa Tian Hang malu bercampur cemas, sekuat tenaga ia loncat ke tengah udara dan menyambar kembali pedang bajanya. HMM engkau begitu tak becus, namun ambisinya besar sekali seru Chiong Lian Heng dengan ketus, dengan andalkan kepandayan seperti itu engkau ingin merebut kekuasaan dengan Tian Iq Imam Bajingan itu. Heeh, heeh, heeh benar-benar rombong kosong dalam menghadapi pertarungan seseorang tidak boleh mempunyai perasaan mengalah, kepandayan silat apa saja yang kau miliki ayoh keluarkan semua maaf kalau Bo Am Pue tak tahu adat seru Hoa Tian Hong dengan wajah jengah. Ia segera menerjang maju ke depan, pedarnya langsung menerjang tubuh Chu Im Tai Su. HMM kalau engkau tak mampu menangkan Tai Su serta diriku, dalam pertemuan besar Kian Chiao Tai Hwe, engkau tak ada kesempatan untuk tampil ke depan seru Chiong Lian Heng kembali dengan dingin. Sembari berkata, pedangnya berputar kencang, dalam waktu singkat ia sudah melancarkan tujuh buah serangan kilat. Hoa Tian Hong segera mengerahkan segenat kemampuannya untuk menangkis datangnya serangan-serangan kilat dari Chu Im Tai Su serta Chiong Lian Hek, walaupun begitu posisinya masih tetap terdesak dan kalang kabut. Tiba-tiba terdengar Li Hoa Sian Su berkata sambil tertawa, Hoa Hujin, usia Siaulong masih terlalu muda, mana dia mampu untuk menghadapi serangan gabungan dari dua orang Chiampue lebih baik biarlah kami kakak beradik yang melayani dirinya saja, sedang Hujin memberi petunjuk dari samping, dengan begitu mungkin hal ini akan jauh lebih bermanfaat bagi dirinya. Bagus sekali pikir Hoa Tian Hong di dalam hati, sampai-sampai Li Hoa Cici pun tidak pandang sebelah mata pun terhadap diriku meskipun pendidikan yang diberikan Hoa Hujin terhadap putranya sangat keras, akan tetapi Hoa Tian Hong sebagai pemuda yang berdarah panas, ia tak tahan mendengar rangsangan dan akhirnya timbulah perasaan ingin menang dalam hati kecilnya. Tanpa sadar pula semangat bertempur pun semakin meningkat, tidak menggubris apa yang diucapkan oleh Hoa Hujin lagi, ia segera membentak keras berulang kali dan pedang bajanya melancarkan serangan balasan dengan sepenuh tenaga. Dalam sekejap mata, cahaya tajam membumbung tinggi di angkasa, dari posisi bertahan ia berubah jadi posisi menyerang. Sekalipun begitu, namun sayang sekali dalam beberapa saat kemudian ia sudah terdesak kembali oleh serangan-serangan gabungan sekop dan pedang itu hingga terdesak di atas tanah. Dengan saksama Hoa Hujin mengikuti terus jalannya pertarungan antara ketiga orang itu, melihat Hoa Tian Hong sudah lemah tak bertenaga lagi ia segera berseru, gunakan jurus Hok Tok Hantong Bangau Sakti Terbang di Kolam, Sain Sion Bong M4 penjurus Unyi Senyap, Im Yang Jikek 2 kekuatan Im Yang serta Pogoan Siung Rit Pusat. Pikiran jadi satu keempat jurus tersebut merupakan jurus-jurus sampuh dalam ilmu pedang yang dipelajari Hoa Tian Hong. Begitu cepatnya Hoa Hujin menyebutkan nama dari jurus-jurus serangan itu membuat orang yang berada di sampingnya boleh dibilang sama sekali tak sempat mendengar dengan jelas. Tetapi bagi Hoa Tian Hong yang mempelajari ilmu silat tersebut dari Hoa Hujin, boleh dibilang antara kedua orang itu sudah memiliki ikatan batin yang kuat, mendengar seruan tersebut pedang baja di tangan Hoa Tian Hong segera berputar cepat dalam waktu singkat keempat. Setelah buah jurus serangan tersebut sudah dikerahkan keluar semua. Ketika ia gunakan jurus Im Yang Jikek, pedang di tangannya berputar dari arah kiri menuju ke arah kanan, begitu tepat dan manis penggunaan jurus pedang tersebut membuat dua orang lawannya terdesak mundur satu langkah ke belakang. Ciong Lian Hek yang berada di sebelah kiri, setelah mundur segera maju kembali ke depan, pedang pun ikut menyerang ke depan. Siapa tahu, setelah melancarkan tiga jurus serangan tadi, mendadak Hoa Tian Hong silangkan pedangnya di depan dada, tubuhnya berputar kencang dan pedangnya menerjang ke depan, nampaknya pedang baja itu segera akan saling membentur dengan senjata lawan. Selama hidup Ciong Lian Hek membenamkan diri untuk mendalami ilmu pedangnya, tenaga dalam yang dimilih boleh dibilang sudah mencapai kesempurnaan yang luar biasa, ketika menyaksikan gelagat kurang baik, dia segera buyarkan serangan sambil menahan diri. Hoa Hu Jin Yan, menyaksikan kejadian itu, bersiap untuk memberi perintah kepada Hoa Tian Hong untuk menggunakan jurus LAK HOO Kuiet atau 6 bergabung 1 untuk mengobrak abrik pertahanan. Ciong Lian Hek mendadak teringat olehnya bahwa tenaga dalam yang dimiliki Hoa Tian Hong belum mencapai puncaknya serangan yang dilancarkan secara paksa belum tentu mampu hasilkan tenaga sebesar 10 bagian, maka ingatan lain berkelebat dalam benaknya, ia segera membentak keras, gunakan jurus Qiyu Tian Chule atau 9 langit menutup Seruling serta Kun Siu Citao sementara itu, ketika menyaksikan datangnya ancaman sekop yang dilancarkan Chu Im Kaisu, Hoa Tian Hong memang berhasrat untuk mempergunakan jurus serangan Qiyu Tian Chule, mendengar seruan tersebut ia jadi semakin bersemangat. Pedang bajanya segera diayun ke depan membabat sepasang lengan Chu Im Kaisu sedangkan telapak kirinya menghajar Ciong Lian Hek. Traa Ang Pedang baja saling membentur dengan senjata sekop hingga menimbulkan suara dempingan yang amat nyaring, tubuh Chu Im Kaisu terbendung ke belakang sebaliknya. Hoa Tian Hong terdorong mundur satu langkah ke belakang dengan sempoyongan. Meskipun pedang baja merupakan benda yang keras namun senjata sekop dari Chu Im Kaisu pun merupakan tenaga raksasa yang luar biasa, dalam bentrokan tersebut sama sekali tak cedera sebaliknya tubuh Hoa Tian Hong malahan tergetar keras. Dengan termakannya oleh getaran tersebut, serangan yang dilancarkan dengan tangan kirinya pun melesat. Keraak serangan tadi menghajar di atas bahu Ciong Lian Hek. Ketika ujang telapaknya menempel di atas pakaian, buru-buru Hoa Tian Hong menarik kembali serangannya dengan perasaan tak tenang, Chu Im Kaisu sendiri pun menarik kembali senjatanya dan berhenti menyerang hanya Ciong Lian Hek yang membentak kembali, ayo teruskan seranganmu pedang panjangnya laksana kilat melancarkan serangan kembali. Dalam waktu singkat kedua orang itu sudah terlibat kembali dalam suatu pertempuran yang amat sengit. Diam-diam Hoa Tian Hong berpikir, orang lain tak dapat maju karena susah mendapat bimbingan guru pandai serta kesempatan untuk memperdalam ilmunya, sedangkan aku sudah mendapatkan kasih sayang dari orang tuaku, bisa mempelajari ilmu silat tangguh dan lagi ada pula para ciam pue yang bersedia mengobankan waktu serta tenaga untuk menggembeleng diriku, Kalau aku tidak dapat memanfaatkan kesempatan ini serta mencapai tingkat ilmu silat yang tinggi, bukankah kemampuanku ini ibaratnya kentut anjing yang busuk dan sama sekali tak ada gunanya? Berpikir sampai di sini, semangatnya segera berkobar, pedang bajanya berputar makin kencang dan berusaha untuk menyerobot posisi yang menguntungkan, Hal ini memancing berkobarnya semangat cuim tai su serta ciong lian hek untuk lebih memusatkan perhatiannya pada permain senjata, jurus demi jurus dilancarkan semakin gencar dan sedikit pun tiada maksud untuk mengendorkan serangan. Hoa Hujin sendiri pan lebih bersemangat serta lebih sering memberi petunjuk kepada putranya, Hal ini membuat Hoa Tian Hang tak bisa menang juga tak dapat kalah, pertarungan sengit berlangsung terus dengan ramainya. Di tengah berlangsungnya pertarungan sengit, tiba-tiba senjata sekop dari cuim tai su menggunakan jurus-jurus ampuh yang paling rahasia, secara beruntun ia memaksa Tian Hang jadi gugut dan kalang kabut tak karuan, terdesak hebat hingga kacau dalam pertahanan. Menggunakan kesempatan yang sangat baik itu, ciong lian hek segera menyerang dengan serangan-serangan ampuh, memaksa Hoa Tian Hang harus menghindar berulang kali, tanpa sadar ia mundur semakin mendekati ibunya. Tiba-tiba terdengar cuim tai su mementak keras, cahaya perak berkilauan memenuhi seluruh angkasa, dan tahu-tahu senjata sekop itu sudah muncul di atas pinggang Hoa Tian Hang memaksa si anak muda itu sama sekali tak berkutik lagi. Sambil menarik kembali senjata sekopnya, cuim tai su berkata, untuk menyaksikan jurus budbi bertanya soal agama, Pim Cheng harus membutuhkan waktu selama dua bulan lebih sebelum berhasil menggunakan serangan itu dengan leluasa, Coba pikirkanlah dengan seksama, apakah engkau mempunyai kepandayan untuk mencegah jurus serangan tersebut merah padam selembar wajah Hoa Tian Hang setelah mendengar perkataan itu, sambil menyekair keringat yang membasai keningnya ia berkata, Bu Ampue tak dapat memikirkan dengan jurus serangan apakah aku baru bisa memecahkan jurus seranaan tersebut, bicara sampai di sini, sorot matanya segera dialihkan ke arah ibunya. Hoa Hujan termenung dan berpikir beberapa saat kemudian, kemudian ujarnya dengan lirih, jurus serangan budi menanyakan soal agama dari tai su memang betul-betul hebat dan luar biasa sekali, aku pun tak mampu untuk menemukan jurus pemecahan yang jitu ha-ah, 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 kita toh sesama kawan sealiran, kenapa Hujan musti merendahkan diri seru ciu im tai su sambil tertawa terbahak-bahak, mendadak seperti menyadari akan sesuatu sambil menatap tajam wajah Hoa Tian Hong, katanya, nak, ke-16 jurus ilmu pelang yang kau miliki merupakan kepandaian silat maha ampuh yang ada di kolong langit, engkau harus merubahnya secara teliti dan seksama, janganlah selalu menggantungkan pada kecerdasan ibumu tiba-tiba terdengar Han In menimbrung dari samping karena, sekarang tengah hari sudah menjelang tiba, bagaimana kalau kalian beristirahat lebih dahulu setelah bersantap nanti latihan baru dilanjutkan kembali. Nih Hoa Sian Su pun memandang cuaca sebentar, kemudian teriaknya, Sian Long, apakah ini hari engkau sudah tidak merasakan lagi gejala-gejala mau kambuhnya racun teratai? Hoa Tian Hong segera gelengkan kepalanya berulang kali. Sama sekali tidak merasakan apa-apa, aku rasa racun teratai itu sudah dicairkan oleh getah lengci berusia seribu tahun mendengar jawaban tersebut, semua orang jadi sangat kelembira dan mereka pun bersantap siang. Ternyata latihan pertarungan yang dilangsungkan oleh ketiga orang itu sudah menarik perhatian para jago lainnya sehingga bersama-sama berkumpul di sekitar Arna, tanpa terasa setengah hari sudah lewat dengan cepatnya. Selesai bersantap, Hoa Tian Hong segera menyambar kembali pedang bajanya dan loncat bangun dari atas tanah, serunya sambil memberi hormat. Loci Ampuei berdua, bagaimana kalau kita lanjutkan pertarungan ini apakah engkau telah berhasil menemukan bagaimana caranya untuk memunahkan jurus serangan budi menanyakan soal agama dari Cuimtaisu itu setelah Boa Ampuei berpikir beberapa saat. Boa Ampuei rasa untuk menghadapi jurus serangan budi menanyakan soal agama dari Taisu, aku dapat mempergunakan jurus Hai Chueng Chiu atau ikan lompat ke dalam sungai untuk mempertahankan diri, cuma saja tenaga dalam ku terlalu cetek, gerakan selanjutnya susah untuk dikerjakan. Oleh sebab itulah jikalau pedang panjang dari Ci Ampuei menyerang tiba tepat pada waktunya, Boa Ampuei masih tetap tak mampu mempertahankan diri. Kalau memang begitu, bukankah engkau sudah pasti bakal menderita luka kekalahan kata Ciong Lian Hek dengan nada tawar? Seandainya benar-benar sedang menghadapi serangan musuh, maka Boa Ampuei akan memergunakan jurus Tianhao Seng San atau bintang buyar di sungai langit untuk mengadu jiwa dengan Taisu, sebaliknya andai kata Taisu buyarkan serangan maka pedang baja dari Boa Ampuei akan berputar mengancam Ciong Lian Hek. Bintang buyar sungai adalah jurus yang keberapa tanya Ciong Lian Hek dengan dahi berkerut. Jurus terakhir dalam ilmu pedangku jawab Hoa Tianhong, setelah berhenti sebentar sambungnya lebih jauh, cuma saja berada di hadapan Taisu serta Ciong Lian Hek yang berkepandaian tinggi, dalam keadaan tenaga dalam tak cukup tentu saja sukar untuk mewujudkan harapanku itu rasa sedih melintas di atas wajah Ciong Lian Hek, keluhnya, bicara pulang pergi yang paling penting adalah tenaga dalammu tidak mencukupi, aai seratus hari berlatih golok, seribu hari berlatih pedang, sebenarnya hanya suatu pekerjaan yang terlalu dipaksakan, Boa Ampuei akan berlatih dengan tekun engkau tidak lelah tidak, Boa Ampuei sama sekali tidak merasa lelah, jawab Hoa Tianhong sambil gelengkan kepalanya. Cuim Taisu yang berada di sisinya segera tertawa. Kalau dilihat keadaan yang begitu semangat, agaknya tenagamu memang betul-betul luar biasa sekali serunya. Ia segera bangkit berdiri dan menyambung lebih jauh, Ciong Lian Hek membakar dupa bakar sampai habis, mengantar Buddha mengantar sampai langit, kita pun tak boleh menunjukkan sikap lelah Ciong Lian Hek adalah seorang manusia fart bersemangat baja, sebelum suatu pekerjaan berhasil dilesaikan, ia bersumpah tak akan berhenti, sekarang setelah dilihatnya Hoa Tianhong masih mempunyai kekuatan untuk bertempur lebih jauh, dia segera mempersiapkan pedangnya dan berjalan menuju ke tengah gelanggang. Tiba-tiba Hoa Hu Jin berpaling ke arah Ciong Gio Kliong serta Bong Pei lalu ujarnya, Hiantit berdua bagaimana dengan hasil latihan kalian selama belakangan ini? Buru-buru Ciong Gio Kliong memberi hormat dan menjawab, sebenarnya Bo Ampue sedang mengikuti Ciong Lian Ciampue belajar ilmu pedang, dan belakangan ini mendapatkan pula serangkaian ilmu langkah dari ayahku, cuma sayang bakatnya kurang baik sehingga kemajuan yang berhasil dicapai pun lambat sekali Hoa Hu Jin mengangguk. Dalam soal ilmu silat, memang tak dapat menghiasi dalam satu dua hari belaka, meskipun aku mempunyai hasrat untuk memhimbing dirimu, sayang sekali aliran ilmu silat yang kita ahut sama sekali berbeda, sekalipun kewariskan kepada Hiantit juga sama sekali tak ada manfaatnya bibi demikian memperhatikan Bo Ampue, membuat Hiantit merasa amat beri-ri makasih sekali. Hoa Hu Jin menghela nafas panjang, serunya kemudian, bagaimana dengan Bong Hiantit Bo Ampue tetap mempelajari ilmu pukulan pek, koleksi yang warisan dari mendiang guruku. Guruku adalah seorang pendekar besar yang namanya amat tersohor di kolong langit, kata Hoa Hu Jin sambil manggut, asalkan engkau dapat meneruskan cita-cita gurumu serta menegakkan terus garis hidup yang telah diterapkan oleh mendiang gurumu, bila mana suka gurumu di alam baka mengetahui akan hal ini, dia pasti akan merasa amat kelembira sekali, setelah berhenti sebentar, sambungnya lebih jauh, dewa yang suka melancong dengan mendiang gurumu adalah sahabat yang sangat akrab, ia sangat mengharapkan akan kesuksesanmu dalam mewujudkan cita. Cita mendiang gurumu, karena itu separoh dari jilid kitab ilmu silat telah ia serahkan kepadaku dengan harapan aku bisa mewariskannya kepadamu kalau berhasrat untuk maju, sekarang juga akan kuwariskan kepandayan itu padamu. Bong Pia tertegun mendengar perkataan itu, dia melirik sekejap ke arah Hoa Tianhao, kemudian jawabnya dengan kepala tertunduk, kepandian silat yang Boampoe miliki sangat cetek, setiap kali bertempur pasti kalah, jikalau bibi bersedia untuk memberi pelajaran tentu, saja Boampoe pun bersedia untuk mempelajarinya Hoa Hujin menghelana pas panjang, katanya, kami semua adalah bekas panglima perang yang kalah tempur di tangan musuh namun tetap semangat. Maka suatu saat semua sakit hati dan dendam kesumat akan berhasil kita tuntut balas. Bong Pia segera mengangguk. Asalkan Boampoe dapat membalaskan dendam bagi kematian buruku, perbuatan macam apapun aku bersedia untuk melakukannya mendengar ucapan itu, Hoa Hujin pun berpikir dalam hati kecilnya, meskipun orang ini kasar dan berangasan namun dia adalah seorang manusia yang berperasaan, ia segera bangkit berdiri dan membawa Bong Pia menuju ke puncak bukit di mana ilmu Sakti Cuye Ujit Siat segera diwariskan padanya. Siapa sangka, si Salahkar golongan lurus yang berjumlah kecil ini benar-benar berhasrat sekali untuk menggunakan kekuatan mereka yang kecil untuk menumbangkan tiga kekuatan besar yang ada di kolong langit dewasa itu, setiap orang berlatih diri dengan tekun dan semua orang mengharap kemajuan yang pesat dalam kepandaian silatnya masing-masing. Dalam waktu singkat, tiga hari sudah lewat tanpa terasa dan hari pun sudah menunjukkan bulan 7 tanggal 17 malam, berhubung usaha mati-matian dari Hoa Hujin serta Chu Imtaisu sekalian, dalam tiga hari yang penuh dengan latihan itu tenaga dalam yang dimiliki Hoa Tianhang telah memperoleh kemajuan yang pesat dan permainan pedang boleh dibilang hampir melampui beberapa orang jago tua itu. Sekarang ia mampu bertempur melawan Chu Imtaisu serta Ciong Lian Hek sebanyak ribuan gebrakan tanpa kalah, cuma saja kedua orang tokoh silat itu pun sudah memahami ilmu pedangnya maka pemuda itu sendiri pun tak mampu untuk merebut kemenangan. Tio Senkoh serta Hoa Im segera ikut menerjunkan diri pula ke dalam arna untuk bertarung melawan Hoa Tianhang, namun pertempuran selama setengah harian akhirnya tetap seri. Ada kalanya empat orang jago itu turun tangan bersama-sama untuk mengerubuti pemuda itu selama setengah harian lamanya membuat pemuda itu kehabisan tenaga dan lelah, namun posisi masih-masih tetap dipertahankan dalam keadaan seimbang. Keempat orang jago itu bagaikan sebuah tungku api yang menggembleng serta menempat tubuh Hoa Tianhang dengan ketatnya, latihan demi latihan yang berat serta melelahkan membuat langsung berhasil dicapai benar-benar menakjubkan, sayang waktunya tidak terlalu banyak lagi sebab waktu sudah menunjukkan tanggal 13 malam, besok malam adalah saat diselenggarakannya pertemuan besar itu. Selesai bersantap malam, sambil membawa pedangnya, Hoa Tianhang segera memberi hormat kepada Cu Imtaisu sekalian sambil ujarnya, besok kita harus memelihara tenaga secara baik-baik dan beristirahat semalam suntuk, menggunakan kesempatan yang terakhir pada malam ini, harap para Chiang Pue sekalian suka bersusah payah lagi, aaaai apa itu soal susah payah asal engkau mampu untuk meningkat lebih tinggi setaraf, aku rasa Tian Ikcu pun tidak akan mampu untuk menahan pedang bajamu kata Cu Imtaisu dengan cepat. Chiang Lian Hek, Tio Sen Koh maupun Hoa In sama-sama membungkam dalam seribu bahasa, Cu Imtaisu serta Hoa Tianhang, lima orang mereka bersama-sama menuju ke atas bukit. Sementara kemudian, Chen Pek Chuan pun membawa Xin Giok Liyong berlalu dari situ. Sedang Bong Pei seorang diri menuju ke atas puncak bukit. Pertemuan besar Kian Chian Taihwe sudah kian lama Kian semakin dekat, perasaan hati semua orang pun tersadar bertambah tegang, gelap tertawa sudah jarang kedengaran lagi. Chiwi Siam Chu menengadah memandang rembulan, kemudian kepada Hoa Hu Jin ujarnya, Hu Jin, ketiga jurus ilmu jari itu bila mana dilatih siaulong pada tangan sebelah kiri dan diimbangi dengan permainan jurus pedang. Bukankah daya tekanannya akas bertambah kuat sejak permulaan ia sudah melatih kepandayan tersebut dengan tangan kanan? Sekarang sudah tiada waktu lagi untuk merubahnya. Chiwit Bong dapat mengandalkau jurus Kun Siu Chitau yang terdiri hanya satu jurus sebagai kepandayan andalannya. Hal ini membuktikan kalau dibalik permainan jurus itu terkandung perubahan yang sakti serta daya kekuatan yang luar biasa. Selalem Hoa Siam Chu dari samping. Tetapi berhubung ilmu pedang serta telapak dari siaulong belum berhasil mencapai pada puncaknya maka ia susah untuk menggabungkan permainan kedua macam kepandayan itu menjadi satu. Seandainya ilmu itu sudah mencapai puncak kesempurnaan dan bisa dipergunakan menurut kehendak hati, aku rasa kalau dibandingkan dengan kekuatan ilmu jari Chiwit, siat pun akan jauh lebih tangguh lagi. Perkataan Nona sedikit pun tidak salah. Sahut Hoa Hujin sambil mengangguk tombak panjang golok pendek, itu bukan berarti golok tak dapat menangkan tombak, melainkan kesempurnaan dalam kepandayan silatlah yang lebih diutamakan. Dan lem Hoa Siam Chu tersenyum, setelah berhenti sebentar katanya lagi, Hujin, lebih baik engkau mengurusi tentang dari Siam Long saja, biarlah kami beberapa orang yang berjaga-jaga di jembatan batu ini, dan aku rasa tak mungkin akan terjadi suatu kesalahan, andai kata terjadi peristiwa yang tidak diinginkan biarlah kami akan suruh Tiong Hau untuk memberi laporan kepada nyonya. Hoa Hujin berpikir sebentar, kemudian jawabnya, kalau memang begitu, terpaksa aku harus merepotkan Nona bertiga setelah berjalan maju beberapa langkah, tiba-tiba ia berpaling dan berkata kembali, saat dibukanya pertemuan Kian Chiaw Tai Hwe sudah semakin dekat, mungkin saja ada sahabat dari satu aliran yang akan menyusul kemari, harap Nona bertiga jangan sampai berayal menyambut kedatangan sahabat-sahabat kita itu tiga dewi dari wilayah Biau mengiakan dan Hoa Hujin pun segera meneruskan perjalanannya menuju ke belakang bukit dan lenyap di balik begatuan. Ni Hoa Siam Chu memandang sekejap ke arah Chen Won Hong, lalu sambil mengerdipkan matanya ia tertawa dan berkata, Hang Ji, bukanlah engkau ingin melihat Siaulong, kenapa tidak ikut serta bersama-sama Hujin? siapa sih yang mengatakan kalau aku hendak melihat Siaulong dia sedang berlatih ilmu silat, aku tak ingin mengganggu ketenangannya selama latihan jawab Chen Won Hong sambil tertawa. Hang Ji seru Cii Wisi An Chu pula sambil tertawa, aku lihat sesudah tak berjumpa selama satu tahun, sikap Siaulong terhadap dirimu sudah tidak menyerupai keadaannya pada tempo dulu, coba lihatlah selama beberapa hari ini, dia sama sekali tak mengucapkan sepatah katapun terhadap dirimu. Chen Won Hong tertawa, jawabnya, pertemuan besar Kian Ciaw Tai Hwe sudah hampir tiba, perasaan hatinya sedang berat, murung dan lagi pula sibuk berlatih ilmu silat, mana dia punya waktu untuk bercakap-cakap dengan aku setelah berhenti sebentar, tiba-tiba ujarnya lagi dengan nada sedih, selama ini dia selalu memikirkan tentang dendam kematian ayahnya, cuma perasaan tersebut selamanya tak pernah diutarakan keluar, dalam penemuan Kian Ciaw Tai Hwe nanti dia bakal bertemu dengan musuh besarnya, pertarungan sengit pun tak mungkin bisa dihindari lagi dengan kesumat atas kematian ayahnya adalah suatu dendam yang dalamnya melebih samudera, kenapa ia tak berani mengutarakannya keluar kata Cii Wisi An Chu. Hu Jin melarang dirinya untuk mengatakan soal dendam karena takut melemahkan semangat persatuan di antara para pendekar, serta melemahkan daya pikiran setiap orang dalam menghadapi masalah besar ini, kenapa suci coba bayangkan seadanya yang dipikirkan terus olehnya hanyalah membalas dendam, manusia-manusia gagah seperti Cu Imta Isu sekalian yang sama sekali tidak mengutamakan soal dendam pribadi, bukankah bakal putus asa dan seandainya sampai terjadi keadaan seperti ini bukankah akan mematahkan semangat tempur mereka sendiri? Oh 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 rupanya terdapat juga masalah yang demikian peliknya seru Cii Wisi An Chu sambil tertawa, yang akan kita bantu hanyalah Si O Long seorang diri peduli amat siapa lurus siapa sesat mau bertempur kita turun tangan dan mau bunuh kita bunuh saja bukankah lebih beres? Tiba-tiba Li Hoa Sian Chu tertawa dan berkata, Hang Ji, engkau mengatakan bahwa Si O Long selalu memikirkan tentang dendam kematian ayahnya, apakah secara diam-diam ia beritahukan kepada Mu Chin Wan Hang segera menggeleng? Dia adalah seorang anak yang berbakti, setelah ibunya melarang dia untuk berbuat demikian maka sekalipin hanya mencuri untuk berpikir pun, tak akan berani apalagi mengutarakannya keluar, cuma saja, ia bisa berbakti terhadap ibunya masa tidak berbakti terhadap ayahnya dan masa ia dapat melupakan soal kematian ayahnya Li Hoa Sian Chu mengangguk tanda membenarkan, tiba-tiba ia berpaling dan serunya, Tong Long, engkau mengatakan bagaimana hubungan antara Si O Long dengan Giyok Teng Hu Jain dari sekte agama Tong Tian Kau Oh, aku hanya secara kebetulan saja mendengar percakapan antara dua orang imam cilik ketika masih berada di dalam kuilit Goan Hoan Tempo hari, kata Harimau Bisu Tong Long. Apa yang dia katakan Harimau Bisu Tong Long itu agak tertegun sebentar, kemudian jawabnya, kedua orang imam cilik itu membicarakan tentang bagaimanakah hubungan yang intim. Antara Hoa Kong Chu dengan Giyok Teng Hu Jain, kemudian membicarakan pula bagaimana Tong Tian Kau Chu cemburu sebenarnya bagaimana sih yang tepatnya tanya Li Hoa Sian Chu dengan wajah cemberut. Aku sendiri pun kurang begitu jelas sesudah berhenti sebentar, sambungnya lebih jauh, kedua orang imam cilik itu tidak membicarakan sampai jelas, Tentu saja aku sendiri pun kurang begitu jelas, persoalan ini toh menyangkut tentang nona Hong, masa engkau tidak bisa menanyai mereka seruli Hoa Sian Chu dengan marah. Sin Wan Hong yang berada di sampingnya segera menimbrung, pada saat itu dia adalah seorang tawanan, sedangkan kedua orang imam cilik itu pun membicarakannya secara diam-diam, Ji Si Chu coba engkau suruh dia bagaimana caranya untuk mengajukan pertanyaan tersebut, padahal tak usah ditanyakan lagi pula urusan sudah sangat jelas kata Li Hoa Sian Chu dengan cepat, perempuan itu toh bersedia menghadiahkan Leng Chi berusia seribu tahun kepada Siow Long, apa yang harus dibicarakan lagi tiba-tiba terdengar hari mau ompong Tiong Lo Peo Chu berkata, perempuan itu benar-benar ibarat bungguk merindukan bulan, Hoa Sian Chu masih muda dan gampang terpengaruh oleh nafsu wirahi, tentu saja ia gampang mempengaruhi Sian Chu kita. HMMM Sian Chu, dalam pertemuan besar Tian Chiao Taihuei besok pagi engkau harus mengeluarkan sedikit kepandaian dan racuni perempuan itu sampai mampus. Dalam pandangan tiga harimau dari keluarga Tiong, Hoa Tian Hang serta Sin Wan Hang adalah pasangan yang paling ideal dan lagi kedua-duanya merupakan majikan mereka tentu saja dalam pandangan ketiga orang itu mereka tak rela membiarkan orang ketiga turut campur dalam hubungan tersebut. Sekalipun Hoa Tian Hang serta Sin Wan Hang bersedia, tiga harimau dari keluarga Tiong tetap tidak setuju. Chin Mi Sian Chu yang mendengar perkataan itu segera menimrung, Toa Suci, ide ini sangat bagus sekali. Hang Ji jadi orang terlalu jujur dan lagi tak bersedia melatih ilmu silat bukan saja sekarang tidak merasa iri atau cemburu sebaliknya malah dipermainkan oleh perempuan lain, aku rasa untuk berjaga terhadap segala kemungkinan yang tidak diinginkan lebih baik kita cepat-cepat bikin mampus perempuan itu lebih dahulu Suci bertiga, janganlah bikin huru hara yang sama sekali tak ada artinya seru Chin Wan Hang dengan gelisah, Giyok Teng Hu Jin adalah putri kesayangan dari Siang Teng Lei dan lagi kita pun sedang menghadap musuh yang amat tangguh, bikin huru hara apa omel Chiwi Sian Su, budak yang tak berguna. Pembaringan yang hanya muat ditiduri dua orang masa kau biarkan orang lain untuk menidurinya kami bersusah payah untuk membantu engkau malah bicara senatnya, benar-benar bodoh dari suku Biau paling tebal rasa cemburunya, sering mereka lepaskan racun jahat untuk mempengaruhi perasaan kekasihnya, apabila ada musuh dalam cinta mereka pun tak segan-segan untuk turun tangan ke Jaguna menyingkirkan saingannya itu, seringkali apa yang dibicarakan dilakukan dengan segera, karena itulah sesudah mereka mengancam. Akan bikin mati Giyok Teng Hu Jin maka ancaman itu pasti akan dilakukannya pada suatu ketika. Sebaliknya Chin Wan Hang adalah seorang gadis yang berbudiluhur serta memahami keadaan situasi, dan lagi dia pun jerih sekali terhadap Wui Bawa dari Hoa Hu Jin, karena itulah meskipun perbuatan dari ketiga orang sucinya itu adalah demi kebaikan dirinya, namun seng hati merasa ngeri dan kuatir. 45 dalam pada itu, dari tepi pantai seberang berkelebat datang sesosok bayangan manusia yang ramping, disorot sinar rembulan tampaklah gerakan tubuh orang itu cepat bagaikan kilat dan tergesa-gesa sekali, dalam beberapa kali lompatan ia sudah berada di belakang batu peringatan tersebut. Tatkala tiba di depan batu peringatan itu, bayangan manusia yang ramping tadi nampak tertegun dan segera membaca tulisan yang tertera di sana. Ia termenung sambil memandang ke angkasa, lama sekali, kemudian baru bergumam dengan suara sedih, apakah aku terhitung sebagai sahabat mereka kalau aku mengaku sebagai sahabatnya, apakah ia bersedia untuk menerimanya dan orang lain apakah bersedia pula untuk menerimanya, apakah tiada orang lain yang akan mencertawakan diriku lama sekali. Ia berdiri termangu-mangu, kemudian alihkan kembali rorot matanya ke arah tepi seberang. Di bawah sorot rembulan, secara lapat-lapat ia temukan pula ada beberapa orang sedang duduk di atas bukit, dan orang-orang itu bukan lain adalah sekawanan perempuan. Bayangan ramping itu kembali tertegun, akhirnya sambil menggertak gigi ia loncat naik seatas jembatan batu dan bergerak ke depan. Tiga dewi dari wilayah Biau sekalian yang berada di atas bukit pun sudah mengetahui kalau di tepi seberang telah kedatangan seseorang, hanya saja berhubung jaraknya masih jauh dan lagi membelakangi cahaya rembulan maka raut wajahnya tidak terlibat jelas. Tiba-tiba Li Hoa Sianjo tertawa dan berbisik lirih, bagus sekali, baru saja kita bicarakan soal Chow Chow, eeei, tak taunya Chow Chow sudah tiba, rupanya Giyok Teng Hujin itu sudah tidak sabar menunggu sampai diselenggarakannya pertemuan besar Kian Chiaw Taihwe dan datang menghantar kematiannya lebih dahulu. Tidak aneh kalau Siaulong terpikat oleh dirinya Ujar Lan Hoa Sianjo pula sambil tertawa, cukup ditinjau dari potongannya badannya memang sudah cukup membuat orang tergiur. Lebih baik kita binasakan dirinya dengan bubuk racun pemabok ataukah ditangkap dulu dalam keadaan hidup-hidup setelah disiksa baru dibunuh mati? Tanya Chiwi Sianjo. Kalau berbuat begitu rasanya kurang baik tungkas harimau ompong Tiong Lopo Chow secara tiba-tiba, perempuan ini adalah putrinya Siong Teng Lai dan lagi telah meluaskan budi terhadap sawya kita, seandainya kita hukum mati setelah berhasil menangkapnya hidup-hidup bila Hoa Hujin akan mengetahui peristiwa ini, lain kali dia akan menyalahkan kita. Sedang Hoa sawya yang sudah tergila-gila oleh kecantikannya, HMM bicara tanpa bukti tukas harimau pelarian Tua Anglian dengan cepat, dengan alasan apa engkau mengatakan kalau si Yau Kuan Jin telah tergila-gila oleh kecantikannya peduli bagaimanapun, kaum pria memang suka sekali mengganti yang baru dan bosan terhadap yang lama, kata harimau ompong Tiong Lopo Chow dengan perasaan tak puas, dari julukan yang dipergunakan perempuan itu sudah dapat diketahui kalau dia bukan manusia baik-baik, lebih baik kita pura-pura tidak tahu saja, agar ia tercebur ke dalam jurang dan mati dengan badan hancur Sekar berpikir Lopo Chow memang jauh lebih tepat serulan Hoa si Ancu kemudian sambil tertawa. Kematian manusia bagaikan padamnya lampu, sekalipu si Yau Long merasa bersedih itu pun hanya bersifat sementara untuk kemudian akan melupakan untuk selamanya, dan asal kita tidak turun tangan maka Hoa Hujin pun tak dapat menyalahkan kita sementara Pembicaraan masih berlangsung, gadis yang tinggi semampai dan amat ramping itu sudah melewati batu peringatan dan meluncur ke tengah jembatan. Ni Hoa Siancu segera tertawa dan berkata lagi, Coba kalian lihat gerak-geriknya yang tersipu-sipu dan diliputi rasa malu, bukan saja tak mau sebutkan nama bahkan menganggap dirinya sebagai kekasih si Yau Long, dengan langkah lebar ia berjalan ke depan tanpa perasaan takut barang sedikit pun juga berbicara sampai di situ, perempuan tadi sudah tiba pada lapisan batu pertama di mana Cwi Siancu melepaskan racunnya pada pos pertahanan yang pertama. Berhubung semakin dekatnya dengan hari diadakannya pertemuan besar, penjagaan di atas jembatan batu itu sudah diperbaharui, dan tiga dewi dari wilayah Biau pun belum lama berselang menaburkan kembali bubuk racunnya, baru saja ujung kaki perempuan itu menginjak di atas lapisan batu yang pertama, lubang hidungnya telah mencium bau racun pemabok yang lihai dari perguruan Cwi Siancu tersebut. Meskipun obat pemabok itu tidak lebih lihai dari Ni Hun San yang berada pada pos pertahanan kedua, akan tetapi perempuan itu sudah tak tahan, tubuhnya gontai dan hampir saja roboh ke dalam jurang. Menyaksikan kejadian itu, Chin Wan Hang segera menjerit kaget, ketika terbayang kembali oleh jeritan ngeri yang pernah didengarnya beberapa hari berselang, ia tak tega dan buru-buru serunya, suci bertiga, mari kita ke sana dan memeriksa keadaannya, setelah menanyakan maksud tujuannya lebih baik kita usir dirinya pergi saja budak bodoh, apa yang perlu kita tanyakan lagi apakah engkau bersedia untuk angkat saudara dengan dirinya serta menjadi istri seorang suami yang sama Chin Wan Hang terbungkam dan menunduk. Tiba-tiba Lan Hoa Ciancu berseru keras, Giyok Teng Hu Jin itu benar-benar luar biasa, coba lihatlah ternyata gadis berbadan ramping itu berhasil menguasai diri, setelah masukkan sebuti robat ke dalam mulutnya dan mengatur pernafasan sebentar, ia lanjutkan perjalanannya menuju ke depan. Aaih teriak Li Hoa Ciancu Demcan gemas, kalau engkau mampu untuk melawan bubuk mi hunsan milikku itu maka aku akan taklu kepadamu Chin Wan Hang membelalakan matanya dan menatap wajah perempuan itu tanpa berkedip barang sedikit pun jua, ketika ia saksikan perempuan itu sudah tiba di punggung jembatan dan teringat kembali akan kelihayan bubuk mi hunsan milik ji suci nya itu ia jadi sangat gugut dan segera teriaknya keras-keras, Giyok Teng Hu Jin, cepat berhenti mendengar teriakan tersebut perempuan itu benar-benar berhenti dan segera menengadah ke atas. Li Hoa Ciancu jadi gemas, sambil menuding dahi Chin Wan Hang serunya dengan nada getun, budak bodoh, rupanya engkau lebih suka mencari penyakit buat diri sendiri sedangkan Lam Hoa Ciancu sambil tertawa cekikikan segera menggandeng tangan Chin Wan Hang yang saya berkata, ayo jalan, mari kita saksikan sampai dimanakah kecantikan wajah dari hujan ini, mari kita kesana bersama-sama, semua orang segera loncat turun dari atas bukit dan menuju ke tepi jembatan itu. Baru saja mereka tiba di tempat tujuan, tiba-tiba Chin Wan Hang celah menjerit tertahan, Oh oh dia, siapa tanya Lam Hoa Ciancu. Pekun Gie pucuk di cinta ulam tiba, kebetulan sekali iseruli Hoa Ciancu dengan alis berkerut. Ia segera menjejakan kakinya dan bergerak lebih dahulu menuju ke depan, sedangkan Lam Hoa Ciancu serta Chiwi Ciancu pun segera berkelebat ke depan dan setelah mengetahui bahwa perempuan yang munculkan diri itu bukan lain adalah Pekun Gie. Tiba-tiba terdengar hari mau ompong Tiong Lopo Ciancu lantang, Ciancu bertiga, malam ini sekalian langit bakal ambruk jangan kita lepaskan perempuan rendah itu dalam keadaan hidup kau tak usah bicara, kami sudah tahu, jawab Li Hoa Ciancu. Dalam sekejap mati ketiga orang itu sudah tiba di tengah jembatan batu dan berdiri saling berhadapan dengan Pekun Gie dalam jarak hanya tiga tombak belaka. Di bawah sorot rembulan, Pekun Gie yang angkuh dan agung berdiri dengan angkernya di atas jembatan, pakaiannya yang berwarna putih salju terhembus angin gunung, membuat wajahnya nampak begitu cantik jelita hingga ibaratnya didadari yang baru turun dari kahyangan. Pekun Gie memang sangat cantik, begitu cantiknya sehingga menimbulkan perasaan iri dan cemburu dalam hati kecil Biao Nia Sem Sian, Pekun Gie terlalu angkuh sehingga menimbulkan kesan yang jelek dalam ketiga dewi dari wilayah Biao itu. Dalam waktu singkat seluruh udara diliputi oleh nafsu pembunuh yang amat tebal, suasana jadi tegang dan setiap saat pertumpahan yang bakal terjadi. Terdengar Li Hoa Sian Chu bertanya dengan nada dingin bagaikan es, apakah engkau putri dari Sien Kie Pang Chu yang bernama Pekun Gie? Ucapanmu sedikit pun tidak salah jawaban dari Pekun Gie lebih dingin begitu dinginnya hingga menggidikan hati orang. Kalau kulihat dari dandananmu yang menyerupai orang dari suku Biao, aku rasa kalian tentulah anak murid dari Kiu Tok Sian Chi bukan tiga dewi dari wilayah Biao. Suatu nama yang tak dikenal di kolong langit, jawab Li Hoa Sian Chu dengan hawa nafsu membunuh menyelimuti seluruh wajahnya. Setelah berhenti sebentar sambil tertawa dingin, sambungnya lebih jauh, engkau bukannya berdiam di lindungan ayahmu mau apa seorang diri datang kemari manusia liar yang belum beradab, buat apa menyempuri urusan orang lain ejek Pekun Gie Sinis. Ia segera menengadah dan berteriak keras, Sin Wan Hong mengapa engkau tak berani datang kemari untuk berjumpa dengan aku perempuan bajangan seru harimau ompong tiong lopo cu dengan penuh kebencian, engkau sendiri manusia macam apa kenapa nona kami harus berjumpa dengan dirimu. Sin Wan Hong sendiri mengeritkan matanya lalu melayang turun di atas jembatan batu dan berkelebat ke arah depan. Luas jembatan batu amat sempit, tiga dewi dari wilayah Biau pun secara memaksakan diri bisa berdiri sejajar, setelah Sin Wan Hong menyusul maju ke depan maka dia pun hanya dapat berdiri di belakang tubuh ketiga orang sucinya belakang. Pekun Gie ada urusan apa engkau mencari aku serunya. HMM engkau tak usah terlalu meninggikan kedudukanmu sendiri, sekalipun aku ada urusan tidak mungkin aku bakal datang sendiri untuk mencari dirimu setelah berhenti sebentar. Tambahnya, undangan Feng Hong untuk berbicara dengan aku, ada rahasia penting yang hendak disampaikan sendiri kepadanya Sin Wan Hong maupun Biau Nia Sam San sama-sama berdiri tertegun. Li Hoa Sian Ju khawatir pendengarannya keliru, dengan wajah tercengang ia segera berkata, Tian Hang engkau sedang memanggil siapa engkau anggap nama Tian Hang boleh kau sebut dengan senaknya haruslah diketahui. Dalam pandangan Pekun Gie, musuh cintanya yang terutama adalah Sin Wan Hong dan selamanya dia menaruh rasa permusuhan yang amat besar terhadap dirinya. Sedangkan dalam pandangin Sin Wan Hong serta Bau Nia Sam Sian, mereka menganggap Pekun Gie sudah berulang kali mencelakai jiwa Hoa Tian Hang membuat pemuda itu menderita rasa malu dan penghinaan, membuat pemuda itu harus merasakan jarum racun sohuntok siam dari Pek Xiao Tian serta memaksa dia untuk menelan racun terapai empedu api. Tetapi setelah Hoa Tian Hang berubah muka serta munculkan diri kembali dalam dunia persilatan, dari bencinya Pekun Gie malahan jatuh cinta dan tergila-gila terhadap Hoa Tian Hang, tentu persoalan belakangan ini baik Sin Wan Hong maupun Bia Nia Sam Sian sama sekali tidak mengetahuinya, apalagi selama beberapa hari ini tiada orang yang menganggap tentang persoalan itu maka mereka pun semakin tak tahu. Dalam pada itu dengan pandangan dingin Pekun Gie melirik sekejap ke arah Li Hoa Tian Chu, kemudiannya menatap wajah Sin Wan Hang sambil katanya, aku suruh engkau mengundang datang Tian Hang, sudah kau dengar belum?